PEMBICARA 1 Assalamualaikum, Salam Satu Udara Jumpa lagi nih dengan tim kapal True Story nih KTS nih, sama gue nih Sinyo Kapal Petran 96 Saat ini kita berada di base-nya teman-teman 1545 nih Anak-anak Blok M yang baliknya ke sekitaran Jakarta Timur Daerah-daerah, ini dekat-dekat Hek lah ya Dekat-dekat Hek disini Nah kita nih udah newak lagi nih Salah satu anak kapal nih Namanya Dewa atau Bok Uang Dewa atau Botak Petran 97 Posisinya wira usaha juga nih Main di murai dan kawan-kawannya gitu Nah kalau ada Teman-teman yang punya hobi yang sama Bisa nih sambil ngobong-ngobong tukur pikiran Di lapaknya Bang Dewa kan gitu Nah kita lanjut aja nih buat Bang Dewa ngenalin dirinya nih Silahkan Bang Oke makasih Bang Sinyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dewa Biasa dipanggil waktu masih di kapal Itu Botak Saya masuk kapal tahun 94 Gitu Bang Sinyo 94 saat itu ya Iya Saat itu 94 Ya Cita-cita saya yang pertama Angan-angan saya itu masuk di kapal Terutama ingin menjadi mekanik Di salah satu pesawat lah Awalnya ya Terus keduanya ingin menjadi pilot Wah berarti dua jadi ceritanya Betul Kalau nggak jadi mekanik jadi pilotnya gitu Betul Awalnya kayak gitu Awalnya kayak begitu Nah sempat ikut air modeling kalau nggak salah Masih ada air modeling ya Masih ada air modeling Waktu itu ikut jazz ya Jakarta Air Service yang di Halim yang pertama itu Saya masih inget Itu jazz Kebetulan kalau nggak salah LB itu dipake itu sama Pak siapa tuh yang galak Pak Amiran atau Sumiran Oh Sumiran Ah Amiran Amiran Pak Amiran Pak Amiran yang galak gitu Jadi anak-anak LB lagi tuh Iya waktu itu kalau nggak salah sama Ada angkatan atas juga itu Angkatannya Bang Cek Henry Sama Bang Genjoy Sama Bang Genjoy Kalau nggak salah waktu itu ikut Bang Genjoy Iya Tapi lupa namanya siapa Nah mungkin begitu aja sedikit Tolok dari awalnya Nah Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bang Ya pasti dong kita yang ngobrol-ngobrol kan disini Tapi salam-salam juga buat anak-anak 97 ya Iya Kan paling nggak pada ngeliat nih NT sekarang Alhamdulillah sehat-sehat Ya salam semua buat sahabat-sahabat saya Angkatan 97 khususnya Nah Sahabat Pertop Pasal Minggu Nah Sahabat Dian Cilanda Sahabat Malai Sahabat Malai 27 Kenogadung Kenogadung Sahabat Duka Sahabat Dodi Dan lain-lain angkatan 97 khususnya Saya mengecatkan Salam satu udara Salam satu udara Nah Itu inspirasi dari awal ya cerita pengen masuk penerbangan keinginannya yang mau jadi mekanik atau pilot lah Rata-rata anak-anak yang temen-temen yang sekolah di penerbangan emang kepengennya kesitu deh Betul Maksudnya gitu Nah Bisa cerita ga nih Abang nih pada saat posisinya mulai bersekolah di penerbangan tuh kesan-kesannya tuh kayak gimana bang Ketika masuk di sekolahan tuh bloknya wah gimana itu bang Pasti punya kesan tersendiri tuh Soalnya sekolah di penerbangan gitu ya kan Kesan-kesan saya pertama itu yang ga pernah saya lupakan adalah wabil khusus senior-senior saya yang di atas itu mengajarkan sebuah keberhanian Atau bisa dikatakan kalau bahasa sekarang militansinya itu dibangun lah Ya kenapa saya katakan militansinya terbangun Kita baru satu hari masuk di penerbangan itu sudah disuruh nyerang Purnama kalo ga, iya Purnama Oh Pelaut, itu anak-anak laut gitu Ya itu saya masih ingat dan saya sempet ya kena cambuk juga sih sama Bang Begeng itu saya masih ingat sama Bang Begeng itu dicambuk Begeng 15? Begeng 15 Maksudnya dicambuk gimana nih bang? Dicambuk, dicambuk itu disabet sama Begeng itu supaya maju Anak-anak baru itu disuruh maju semua Sama dia? Ya sama Begeng itu disuruh maju walaupun pake ya awalnya saya pribadi jujur aja ga pernah yang namanya Tauran tapi Abang-abang saya ini mengajarkan militansi atau kemeranian yang mumpuni lah bagi saya yang sampai saat ini Yang sampai saat ini ya militansi itu masih tetap terbangun dan terjaga Gitu Bang Sinyo Jadi posisinya emang di tahun-tahun segitu anak-anak kapal khususnya dan juga mungkin SM-SM lain posisinya gayanya sama kayaknya ya? Ya itu ga pernah kemungkinan meng Sinyo karena waktu jaman-jaman saya dulu itu saya pribadi ini sekolah itu Tauran udah kayak minum obat Ada kadang-kadang tiga kali sehari kadang-kadang empat kali Pertama pembantaian kita 1545 itu di 1545 itu kita dibantai di Cawangkompo dekat BNN sekarang Apa? 71? Itu 71CB Anak-anak 71CB 71CB Kita jebolin Selesai Masuklah di Pancorran itu sebelum Pancorran Itu Anak-anak budut 806 sama bunda kandung BK Setelah bunda kandung jebol Kita masuk lagi ke Santa Mampang Prapatan itu 12FM Poncol, Gang Poncol Gang Poncol Habis Gang Poncol jebol Masuk lagi purnama di sekolahan Jadi ya sekolahan waktu itu ya Bagi saya militansi dan keberanian itu wajib Oh saat itu ya Dan ga ada Apa ya bisa dikatakan ga ada kayak anak-anak sekarang lah Mohon maaf Bidu kumat Karena anak-anak sekarang itu Taukan Ya hanya sebatas main batu Cabut Main batu cabut Kita Udah maju kali zamannya bang? Udah maju kali? Kalau dulu zamannya kita ya sampe Gila-gilaan Sampai gila-gilaan Soalnya BR ga ada yang panjang ya BR nya waktu itu ga ada yang panjang Gila-pandang golok, culung rite, nomor 1 Cater Cater Gitu Jadi bentroknya deket ya Bentroknya deket Siapa yang berani ya Tanpa yang tandem saya waktu itu saya masih inget Mr. Maling atau Mr. M itu M Padli M Padli M Padli itu Ya kalau saya pribadi Saya punya prinsip Boleh lah saya bandel di luar Tapi kalau untuk pelajaran Saya Harus oke Gak pernah saya lupain bang Gitu Itu prinsip hidup saya Waktu Saya masuk di penerbangan Oke lah Walaupun cita-cita saya ingin menjadi mekanik ataupun pilot Tapi kondisi yang ada di penerbangan khususnya itu Kayak gitu tahun itu kan Iya lah Khususnya waktu itu ya kita Imbangin Kita imbangin dengan yang belajar Gitu Nah ya kembali lagi Apa yang saya katakan Karena keberanian itu militansi itu harus tetap menjaga Dulu jurusannya apa bang? Saya jurusannya waktu itu listrik bang Listrik Iya LB waktu itu Listrik instrumen pesawat terbang Iya Tapi masih inget tuh pelajaran itu Waduh udah gak inget sama sekali lah Gak inget sama sekali kalau untuk pelajarannya Tapi kalau temen-temen atau sahabat-sahabat saya di LB Insya Allah saya masih inget Karena Sampai saat ini juga Kami masih suka komunikasi Oh Isla Turami masih terjaga ya? Masih tetap terjaga Kesannya Sekul di kapal itu Sampai sekarang itu Ada kebanggaan tersendiri ya? Ya saya secara pribadi Merasa Ada sebuah kebanggaan ya Karena kenapa? Walaupun saya Tidak menamatkan Sekolah saya di penerbangan Tapi bisa dilihat Hari ini Dan seringkali Saya diundang oleh sahabat-sahabat alumni 1545 Sampai ya saya berterima kasih banget Untuk sahabat-sahabat Waktu bapak saya Orang tua saya meninggal Mereka pun masih ada solidaritas Tinggi Yang sangat tinggi Sebagai sahabat Tidak pernah melupakan Nah Bang Dewa Ngomongin solidaritasnya Anak-anak kapal nih Kita tunggu dulu nih Ada yang lewat kayaknya nih Mungkin Pecak atau Apa nih Dari Bang Jalil tuh biasanya yang lewat Assalamuala Satu Udara Ini kopi yuk Kopi lagi Pak Jalil Nah Abang-abang Pompo nih Alumni Veteran Kapal Makasih nih udah Nontonin terus nih KTS Yang kebetulan saat ini juga lagi Kebetulan jatahnya ada di 1545 nih kita Cerita-cerita buka-bukaan Kisah-kisah lalu nih Maksudnya sih Tetap channelnya di edukasi Bukannya kita nyeritain hal-hal yang Negatif ya Dalam artian ini adalah Kisah-kisahnya alumni Veteran penerbangan yang Saat itu di jamannya emang Dirasain sama beliau gitu Jadi biar nggak pikun juga sih nih Kita Balik lagi Ngobrol lagi Ke belakang Yang pasti sih anak-anak kapal Kita lihat sih Fighter semua gitu Dalam hidup kan Sekarang ini Mau jadi apapun mereka 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 Pasti fighter Karena posisinya Udah ngerasain tuh Kerasnya Sekolah di kapal dulu Nah lanjut kita nyeritain yang Abang Dewa Mengenai solidaritas Anak-anak penerbangan kan Begitu Kompak ya Begitu banyak lah Solidaritas yang Gak hanya cuman di Tauran aja kan Kayak gitu Kalau di tahun-tahun 90an Udah pasti kan Anak-anak sekolah lain pun Ngerasain hal yang sama kan Kayaknya Tapi di Saat temen-temen sekarang juga Sedang berduka atau apa Kan gitu Temen-temen yang dulu-dulu itu Masih nongol gitu Iya Itu kayaknya ada rasa Sense-nya tuh Sense of belonging-nya tuh Wuhh Gitu di Rasa memilikinya Sense of belonging itu Rasa memilikinya Luar biasa gitu Solidaritas Sama temen-temennya Kayaknya Nampai tua nih begini nih Ya Saya berharap sih Nampai pulang Nampai kita pulang Ya Saya berharap Egaliteh atau kebersamaan Di tingkatan baik senior Maupun junior Di STM penerbangan ini Ya sangat saya rasakan sendiri Pada malam ini Walaupun sekali lagi saya Tidak menamatkan sekolah di penerbangan Tapi saya merasakan sebuah kebersamaan Kekeluargaan yang sangat baik Hmm Kebetulan saat ini juga lagi acaranya Tadi sore bagi-bagi takjil ya Iya Sampai saat ini tadi Alhamdulillah Kita punya 1545 ini Punya program lah Sedikit kita berbagi sesama Gitu ya Karena apapun yang kita dapat Ya semua Mungkin tetangga Mungkin orang Itu sama-sama merasakan Apa yang kita makan gitu bang Wah luar biasa tuh Jadi ada Saling peduli Saling berbagi Istilahnya Ngerti Hidup Artinya hidup Gimana ya Iya Mantap nih beratnya Bang Posisinya kan waktu Nih kita kalau Balik dikit ke belakang Di waktu penataran Sense nya gimana bang Penataran nih Ketemu sama Teman-teman base Atau teman-teman baru Baru ngerasain Jadi anak STM itu gimana bang Ya kalau saya merasakan itu Ya tadi Sampai saat ini ada kekeluargaan Sampai waktu Saya masih inget itu Waktu Anak kapal ribut sama Anak are Are ya Iya Saya merasakan sendiri itu Saya sama pegang itu Duet Melawan si Chandra Saya masih inget itu Chandra Anak are itu Berarti Eee Teman-temannya Pung Antowaret ya Ya Saya masih inget itu Waktu Anak STM pemerbangan itu ribut sama are Oh bisa Bisa kenal tuh namanya Chandra tuh gimana Apa tadinya nongkrong bareng Ya awalnya nongkrong bareng bang Ya karena Mungkin ya Karena Kita-kita semua Waktu itu kan Khususnya 15 itu Kita Dapat jatah lah Bukannya jatah bang Daripada mereka Kita-kita semua itu pulang cepet Lebih baik kita dipulangkan ke belakangan Dilamparin korek Iya Amak kenek Amak kenek Itu tradisi Ini tradisi kita Udah wajah pulang dulu nih Jam sewa gitu Ini jam-jamnya sewa Kasian Akhirnya nancelap tuh Dibloken Awalnya gimana sih bisa Clash sama Chandra nih bang Bisa nyeritain gak bang Maksudnya sama are itu Saya masih inget itu Gara-garanya Waktu itu ada yang dipalak Katanya anak are Ya kita kan gak tau Entah itu anak are atau Siapa Yang jelas Dia berpakaian sekolah Gitu Berpakaian sekolah Celana SMA Akhirnya Yang namanya anak kapal Duh tradisi kita kan Anak mana aja Gak boleh Gak boleh masuk blok ya ya Iya Jadi kalau anak ada anak sekolah Di luar penerbangan Masuk ke blok camp Biasanya kendus tuh ya Iya kendus tuh Akhirnya jadi korban pretelan ya Betul bang Ya akhirnya Ya mungkin kita gak tau Mungkin itu anak ngadu sama anak-anak are Oh kenal mungkin Mungkin ada kenal dia Kalau gak salah waktu itu Anak 6-9 duluan yang kena pukul Anak 6-9 awalnya Awalnya itu sama anak 6-9 Kena pukul sama anak-anak are Ya akhirnya Kau jadilah bengkok gitu Nah disitu saya melihat tuh camra Wah ini camra Udah Saya bergeng Berdua itu yang Melawan Mereka Melawan camra Di jalur Iya di jalur Itu aja bang mungkin yang saya ingat itu Waktu Saya Merasakan di penerbangan Ya ribut sama anak are Mereka kan Posisinya udah Istilahnya kita sekolah Mereka Anak-anak ngongkrong yang Khususnya nyari duit di blokan Iya Pada ngamen lah istilahnya kayak gitu Ya intinya yang tadi saya Kembali lagi bang Militan si sahabat-sahabat di penerbangan itu Gak pernah takut bang Ketahuan dilihat dari rambut gondrong ya Ya mereka rambut gondrong Ibaratnya The kill in the kumal lah Saat itu ya Iya Itu yang Dilihat sama anak-anak ya Kelihatan Akhirnya sama anak-anak kapal khususnya itu Kita gak biasa Gak Gak mau diatur atau gak mau dijajah lah Ini wilayah kita Ibarat Mohon maaf Saya Mencontohkan kayak budut Budut kalau pasar baru kan ini menguasai Iya Menguasai pasar baru Kenapa kita gak bisa menguasai blokan Sama-sama tuh ya Ya itulah logika mungkin logika kita sama-sama disitu saat itu ya sampai anak 70 pun gak bisa masuk anak pun nama pun ada jam-jamnya kan seperti itu Bang, saya ingat seperti itu ya emang pernah, banyak sih cerita kalau di 90 di luar anak-anak kapal itu emang cerita kalau masuk ke blokan itu begitu sulitnya gitu istilah pasti, thanks in lah ketawa, akhirnya emang jadi ribut kayak gitu banyak juga teman-teman kerja yang tahun-tahun kita udah dulu cerita kalau udah ke bloknya, ditotoknya malah anak sekolah sama anak kapal itu juga saya pernah Bang ada juga bule yang ditotok anak kapal coba itu bule, bayangin saya juga pernah dipalak itu di jalur lima kalau gak salah oh ente yang kena balak, ama sama anak kapal itu abang kelas sampai ya adek-adean saya udah kuliah itu oh udah kuliah iya wih saya waktu itu saya masih inget saya lagi rapat habis pulang rapat di Muslopo pulang rapat di Muslopo akhirnya ya Muslopo kan deket sama blok M yaudah saya mau entah naik lima tujuh atau naik lima belas blok M nih di blok M ya mungkin karena saya bawa tas itu tahun berapa tuh saat itu? itu saya masih inget dua ribu satu saya masih inget 2001 berarti anak-anak 99 ya iya saat itu mungkin iya mungkin bang iya makanya saya katakan kenapa? gua pernah dipalak gua pernah malak tapi gua dipalak itu gimana tuh? itu gimana tuh? yang gak sukanya itu ya sebelum lo jadi ini kan gua duluan yang malak itu gua duluan jadi apa yang ingin dilakukan itu udah pernah coba liat KTP mana dompet lu? nah ini emak gua banget gua bilang hal yang pernah lo lakuin juga dulunya? seperti halnya begitu bang jadi balik tuh ya? balik ya? ya mungkin bagi gua itu sebuah hukum karma lah tapi tetep gua tanya kan gak mungkin ini anak penuh nama udah yakin ya? ini pasti anak kapal ya dia-dia pas gua liat sepatunya ada tulisan kapal 615 itu 75 lagi anak-anak 75 berarti di jalurnya dia? di jalurnya dia akhirnya saya bilang bang jangan saya bilang saya bilang gitu saya gak punya apa-apa bang gak apa-apa kok ada coba liat dompet lu oh ente masih mainin udah? liat KTP lu aduh akhirnya dipepetin lah tuh saya tuh berapa orang tuh? ke apa? ke tralis wah nih sebelum terjadi apa-apa nih ke ente juga dulu suka mepetin gitu ya? iya begitu bang makanya sebelum sebelum dia begitu ya ini yang gua lakuin sama begeng sama maling ini kayak gitu nih gitu bang nah bang ada luang ini ada F16 mau lewat siap bang sekarang kita lanjutin lagi lanjut bang lanjut lanjut balik lagi nih gitu ya ceritanya bang dewa nih lu kalo kopinya udah dingin apa udah tinggal dikit seduh lagi aja sebelum dia lanjutin cerita diseluput dulu bang kopinya bang oh seluput dulu pasti akhirnya keseruan-keseruan ceritanya bang dewa nih di waktu bersekolah di siap bang di kapal blok M siap bang di kapal blok M nah bang bang diceritain lagi bang akhirnya endingnya tuh kayak gimana gitu jadi biar gak gantung nih iya jadi ending saya di pepet sama anak-anak kapal sendiri anak 75 nih anak 75 itu saya masih inget bang jalil tuh ade-adeannya ade-adeannya bang jalil ade-adeannya bang perto akhirnya saya bilang bang gua lumni kapal gua anak 75 kan lu tanya lu tanya sama jalil lu tanya sama perto pasti kenal gua botak 15 nah waktu itu saya sempat ngeliat juga itu jalur 15 udah gak ada itu anak-anaknya itu entah mahasiswa apa pelajarnya udah gak ada atau personilnya 1545 gak ada kita gak tau saya gak tau itu tahun 2001 saya masih inget saya di pepet pulang kuliah ya pulang rapat pulang rapat pulang rapat di kampus mustawpo mustawpo iya ya akhirnya dia kaget abang alumni gua alumni gua bukan alumni tapi gua petneran kalau lu mau tanya lu tanya sama jalil lu tanya sama verto atau lu tanya angkatan di atas lu 97 anak-anak 15 lu tanya botak ya akhirnya karena nah udah dia minta maaf ya sudahlah bagi saya ya itu sebuah kelucuan atau bisa dikatakan yang tadi saya katakan mungkin itu hukum kalma buat saya saya pernah melakukan itu dulu tapi saya kenanya sama dede saya tapi gak apa-apa gak apa-apa ya kalau dulu akhirnya pas saya badar badar endingnya itu dia minta maaf ya mungkin ada sedikit rejeki lah ya waktu itu rejeki saya rapat udah lah kita ngelokok bareng kalau kebareng namanya saya bagi-bagi lah bagi lah sedikit buat ngelokok bareng kayak udah nih buat ngelokok aja bang minta maaf yaudah gak apa-apa saya bilang gue usah di pemasalnya nih kayak gitu gue usah di dramatis kayak gitu udah selesai kalau gue juga dulu kayak gitu ya saya bilang ya itulah kembali lagi yang saya katakan ke depan itu itu adalah sebuah militansi atau tradisi anak-anak kapal yang gak pernah hilang bang itu ya sebegitunya ya iya ya karena mbak yang saya katakan apakah nikah rumah saya atau emang ini sebuah tradisi yang gak bisa hilang mungkin masih adanya tongkat estapet dulu ya tongkat estapet melihat adik abang-abangnya pernah melakukan begitu ya mungkin ikut ikut ya seperti itu sama yang saya rasakan padahal hal negatif banyak ya hal-hal negatif ya banyak sekali wah negatif itu tapi ya jangan lah kayak gitu karena itu sama aja kita membuka borok kita sendiri iya betul ini kan cerita kisah yang mungkin ente alamin dan posisinya waduh dulu tuh kayak gitu banget gitu kan iya ternyata ternyata ada dalam hidup ente gitu di saat sekolah ada kisah-kisah lain nih mungkin bang dewa mau berbagi nih yang sampai sekarang bang dewa mikirnya itu bang dewa gak lupa gitu sama sama cerita itu sama cerita itu atau kejadian perkara atau tragedi yang itu geblek banget tuh gitu maksudnya kayak gitu ya ada ada beberapa hal yang saya gak pernah lupakan dalam hidup saya sejarah hidup saya selama saya berpakaian STM penerbangan itu saya masih ingat itu pertengahan saya masuk di penerbangan itu sekitar ya 3-4 bulan lah 5 bulan 5 bulan saya masuk penerbangan itu ada sebuah tragedi ada sebuah tragedi yang bagi saya sangat kaget lah saya pertama kali melihat korban melihat sahabat saya melihat abang saya kejadian kayak gitu nah ada kejadian itu kalau gak salah di Kuningan patra iya patra Kuningan itu nah disitu sempat patas 15 itu dibantai sama budut itu kita dibantai sama budut ya mungkin karena kalah banyak ya kita sempat keteter lah saat itu iya walaupun keteter ya kita gak mau kalah karena eksistensi STM kita ini kan ibaratnya masih disegani lah jawahannya selatan kalau kalau bicara iya kalau bicara bilang jawahannya STM di selatan itu ya penerbangan orang itu STM manapun tahu kalau di pusat kan ada pasar baru ada captun ada mungkin ada poncol dan lain-lain kalau di selatan yang kita tahu cuma kapal yang ditakutin 70 aja jebol sama kita kan gitu nah akhirnya karena kita punya eksistensi kesitu ada senior saya yang namanya hearing check itu sempat terjadi korban oh saat itu dia jadi korban betul sempat terjadi korban ya kembali lagi saya sama pegeng lah hewat itu yang coba kenapa nih hearing check itu ya kena kena bacok kepala tangan saya ngeliat dia fight betul-betul fight depan mata ya iya depan mata nah dari awal saya katakan bahwasannya beda dengan zaman sekarang kalau dulu deket deket banget iya deket banget gak pake jauhan jarang kita main batu akhirnya senior saya itu Bang Eri jatuh dia ngecek itu jatuh saya liat saya teriak geng 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 si ngecek kena saya bilang gini balikin lagi Bang itu mainnya dari belakang ada geng ada bergeng kita balikin lagi ada maling jebol lah dengan 4 orang saya masih ingat Bang 4 orang itu jebol sampai akhirnya ngecek itu ya saya bawa saya bawa sendiri saya naikin taksi waktu itu saya naikin taksi dia di saya bawa ke rumah sakit medisla tebet tebet ya medisla tebet ya sempat ribut juga saya masih ingat itu sama suster dan perawatnya karena gak di gak dirawat gak di pegang lah dicuekin saya ngamuk disitu saya katakan ini bukan binatang Bu suster tolong di ini karena darah ini sudah banyak yang keluar saya bilang ini anaknya polisi saya bilang ini anaknya polisi barulah ditanganin tanganin semuanya sampai akhirnya bapaknya ngecek balik lah dateng akhirnya kita dibawa balik lah semuanya sama bapaknya di bawah lah ke polisi punya kelabang akhirnya ya disitu juga bukan hanya yang cek aja bukan hanya yang cek aja yang kena begeng juga kena waktu itu begeng kena disini ya saya cuman disini doang ini pecah nih disini kena batu ya karena tadi ya militansi keberanian kita itu yang dididik oleh senior-senior itu gak ada istilah takut dengan siapapun gitu loh bang saya mau naik mobil ada anak budut disitu mau berangkat juga ya mau berangkat juga hanya saya dikepung ya mau gak mau apa yang ada barang peruvai saya saya keluarin duel disitu sama anak budut 40 saya kena dia pun kena tapi parahannya parahan dia daripada saya itu terima kasih Terima kasih.